Intro Musim Lionel Messi bersama Intermayomi di MLS 2020 Sudah berakhir, ia gagal membantu timnya menang dalam laga terakhirnya saat melawan Charlotte FC Intermayomi dikalahkan Charlotte FC dengan skor 0-1 di Stadion Bank of America Charlotte pada minggu pagi 22 Oktober 2023 Palawan kemenangan Charlotte FC di kandang sendiri dicetak oleh Kerwin Vargas pada menit ke-13 pada babak pertama Messi tampil menjadi starter dalam laga ini setelah absen dalam partai sebelumnya Pemain Argentina ini tampil penuh selama 90 menit tapi gagal membantu timnya yang akhirnya kalah 0-1 Ia tampil kuat dan berpengaruh dalam kiprah awalnya di Intermayomi termasuk mengantar timnya menjuarai Piala Liga Namun belakangan ia digerogoti cedera dan kelelahan, ia pun absen dalam beberapa laga Intermayomi Secara total ia tak bermain dalam 6 laga Intermayomi termasuk saat timnya kalah dari Houston Dynamo pada final US Open Cup Kekalahan di pertandingan terakhir di Major League Soccer atau MLS membuat Intermayomi kini terbenam di peningkat 14 dalam kelas main wilayah timur Klub milik David Beckham ini hanya meraih 34 poin dari 34 pertandingan sehingga mereka sudah dipastikan tidak lolos ke babak playoff Dengan kegagalan mencetak gol dalam laga ini, statistik Messi pun tak berubah Ia mencetak 11 gol dalam 14 laga di berbagai kompetisi namun hanya menorehkan 1 gol di MLS Kerwin Vargas mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan itu pada menit ke-13 Tetapi Miami berkali-kali nyaris menyamakan kedudukan lewat kerja keras 11 pemain di atas lapangan Messi akan segera meninggalkan Intermayomi untuk berlibur Pada 5 dan 8 November, ia akan mengikuti klubnya melakukan tur ke China Dan akan menghadapi tim lokal yakni Kingdao Hainiu dan Cheng Durong Cheng Setelah itu, ia akan memperkuat Argentina menjalani laga kualifikasi Piala Dunia 2023 Melawan Uruguay pada 16 November dan Brazil pada 21 November Meski harus mengakhiri musim ini lebih cepat, namun sosok La Pulga tetap menjadi pemain Yang digadang-gadang bakal menjadi juara di ajang Bolon d'Or Sang pesaing yakni Erling Haaland bahkan diragukan bakal mampu menyalip dominasi Messi di ajang Bolon d'Or ini Walaupun tak menjalani musim dengan mulus, La Pulga tetap menjadi yang terfavorit untuk merengkuh gelar juara kedelapannya musim ini Banyak yang mengatakan jika musim terburuk Messi kali ini adalah musim terbaik bagi lawan-lawannya di ajang Bolon d'Or Datang sebagai pemain bintang, La Pulga langsung memberikan efek luar biasa pada Inter Miami dan sepak bola Amerika Absennya sang pemain langsung memberikan pengaruh besar terhadap permainan Inter Miami Hal ini tentunya menjadi bukti bagaimana krusialnya peran La Pulga di klub The Herons Lionel Messi menjadi favorit untuk merebut Balon d'Or kedelapannya ketika trofi pesepak bola terbaik dunia dianugerahkan pada tahun 2023 Pemain berusia 36 tahun itu membawa Argentina meraih kejayaan Piala Dunia pada bulan Desember untuk pertama kalinya sejak 1986 Upacara Balon d'Or 2023 akan diadakan di Theater du Chatelet di Paris pada Senin 30 Oktober Messi masuk nominasi pemenang Balon d'Or 2023 Dia pun ramai dijagokan bisa meraih penghargaan individu bergensi itu karena sukses membawa timnas Argentina juara Piala Dunia pada 2022 Jika berhasil meraih penghargaan itu, Messi total akan mengkoleksi 8 trofi Balon d'Or Dia diakini bisa mengalahkan para pesaingnya untuk meraih Balon d'Or 2023 termasuk jagoan Manchester City Erling Haaland Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.